Intro Pasukan perlawanan Palestina Hamas memastikan tak akan menyerahkan senjatanya ke Israel. Hal ini ditegaskan oleh pemimpin Hamas, Yahya Sinwar pada Kamis 6 Juni 2024. Yahya Sinwar juga menegaskan pihaknya tak akan menandatangani proposal yang meminta kelompoknya menyerahkan senjata. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan proposal bencatan senjata secara publik. Harapannya bisa memulai kembali proses negosiasi yang tertunda setelah Israel menolak usulan terakhir dan menyerbu rafa. Sebelumnya, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Handia telah berbicara soal bencatan senjata. Dijelaskannya pihaknya dan faksi-faksi perlawanan akan menangani secara serius dan positif setiap perjanjian yang diajukan. Nama perjanjian tersebut didasarkan pada gencatan senjata komprehensif, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel, dan pertukaran tahanan. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memberikan pandangannya. Ia menyebut setiap proposal yang tidak menjamin penghapusan Hamas dianggap sebagai proposal yang tidak dapat dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!